Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW tak diregukan lagi Ada sebuah kisah saat Rasul Lombah menjuapi seorang pegawai sebutan Namun justru Rasul Lombah malah dibalas dengan cacian dan dihinaan Hal tersebut tak pernah membuat Rasul Lombah marah dan bosan kepada sang pengemis tersebut Pada tahun 627 Masihi di pagi hari di kota Madinah Ada seorang pengemis putar dengan pakaian yang lusuh dan usang Berusaha menggerakkan kepalanya Untuk mencari suara langkah kaki yang biasa datang dan menyuapinya makanan di pagi hari Dia tak bisa melihat Untuk mengenali orang-orang yang datang Dia biasanya menghafal dari langkah kaki mereka Kebetulan tak ada penduduk Madinah yang mau mendekatinya Kecuali hanya satu orang Yaitu Nabi Muhammad SAW Tak hanya datang Sang penghulu Nabi dan Rasul itu juga menyuapkan makanan kepada si pengemis Namun sang pengemis yang saat itu belum masuk Islam tak tahu Bahwa orang yang biasa datang dan menyuapinya makanan adalah Nabi Muhammad SAW Begitu seperti biasa Sang pengemis gembira begitu mendengar suara langkah kaki yang dia kenal mendekat Dia datang Dia datang kata si pengemis Orang yang datang itu tak lain adalah Nabi Muhammad SAW Seperti biasa Rasul Lumbah kemudian menyuapkan makanan kepada si pengemis Menjadi kebiasaan Rasul Lumbah akan menghaluskan makanan terlebih dahulu sebelum disuapkan Sehingga si pengemis tak kesulitan dalam mengunyahnya Namun rupanya si pengemis yang saat itu belum masuk Islam Begitu membenci Nabi Muhammad SAW Hampir kepada semua orang yang dia temui selalu diajak membenci Muhammad Kata-kata itu juga yang dia ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW Satu-satunya orang yang mau menyuapinya makanan Janganlah sesekali engkau mendekati Muhammad Sebab dia itu orang gila, pembohong dan tukang sihir Engkau akan dia pengaruhi kalau mendekatinya Kata si pengemis kepada Nabi Muhammad SAW Rasul Lumbah yang sejak kecil memiliki akhlak yang mulia Tak marah apalagi dendam kepada si pengemis Setiap pagi Nabi Muhammad selalu datang dan menyuapi pengemis tersebut Dia baru akan pergi setelah memastikan si pengemis tersebut kenyang Padahal setiap kali didatangi Muhammad Si pengemis selalu mencaci Rasul Lumbah SAW Hingga suatu hadisan pengemis merasa heran Karena yang menyuapinya makanan adalah orang lain Suara langkah kaki, cara menyuapkan makanan serta nada bicaranya berbeda dengan yang biasanya Ya, saat itu bukan lagi Nabi Muhammad SAW yang menyuapkan makanan kepada si pengemis Rasul Lumbah telah wafat Abu Bakar asidik yang kemudian menjadi khalifah menatangi si pengemis dan menyuapinya makanan Namun baru pada sopan pertama, si pengemis justru marah kepada Abu Bakar Siapa kamu? Kamu bukan orang yang bisa menyuapiku Kamu bukan orang yang biasa menyuapiku Kata si pengemis Aku orang yang biasa menyuapimu Kata Abu Bakar Bukan Kamu bukan orang yang biasa Kata si pengemis dengan suara yang keras Jika benar kamu yang biasa menyuapiku Tidak akan suslah aku mengunyah makanan ini Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menghaluskan makanan terlebih dahulu Barulah kemudian dia menyuapiku dengan makanan itu Kata si pengemis dengan nada yang keras Sang Amirul Muminin yang tak kuasa menahatangi seteringat Rasulullah SAW yang belum lama ini wafat Aku memang bukan orang yang biasa datang dan menyuapimu Aku Abu Bakar, sahabat beliau Orang mulia yang biasa datang dan menyuapimu itu telah tiada Dia adalah Nabi Muhammad SAW Kata Abu Bakar Betapa terkejutnya si pengemis begitu tahu bahwa Pria baik hati yang biasa datang dan menyuapinya makanan adalah Nabi Muhammad Orang yang selama ini dia benci Dia pun menangis, menyesal, selalu mencaci, menghina dan memfitnah Rasulullah SAW Rasulullah SAW Rasulullah SAW tak pernah sekalipun marah kepada si pengemis Padahal setiap kali Nabi datang menyuapi bukan mendapat ucapan terima kasih Melainkan hinaan yang diterima Sejak saat itu dihadapan Abu Bakar Si pengemis yang belum masuk Islam itu lalu mengucapkan dua kalimat syahadat Si pengemis tunanetra masuk Islam karena kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW Alayhi wa sallam